Sesuatu yang baru akan memberikan gairah dan semangat baru dalam segala hal. Begitupun dalam dunia pertanian, harus ada inovasi baru untuk mendongkrak produksi hasil yang maksimal. Halo bose, kembali lagi di channel cerita tani. Kali ini kita berada di lahan kacang panjang di Kecamatan Luar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bersama narasumber ekspert Bapak Budi Santoso. Kacang panjang Bravo yang baru-baru ini dirilis nampaknya mendapatkan respon yang baik dari para petani. Lalu apa penyebabnya? Simak video selengkapnya. Oke Pak Budi ketemu lagi. Pak, saya ingin tahu Pak, kita dari PT. BC atau Capkabal Terbang ini kan sudah lama menanti varitas kacang panjang yang sudah tahan atau lebih baik dari yang sebelumnya. Nah ini gimana Pak untuk kacang panjang terbaru kita? Baik, BC mulai tahun ini ya, sebenarnya sejak tahun kemarin ya, saya sudah mengenalkan produk baru itu ke petani. Oke. Nah petani, saya kenalkan produk baru BC yang sudah ditunggu petani. Oke. Nah varitas apa itu? Varitas seperti apa? Varitas yang tahan virus. Tahan virus bukan berarti dia imun ya, artinya dia kebal virus itu enggak. Dia tetap bisa kena virus tapi tidak parah gitu ya. Tetap kena virus, satu dua itu akan kena virus. Varitas ini namanya Bravo. Oke, Bravo. Bravo. Bravo ya. Siap-siap ya, Bravo ya. Bravo ya. Gimana Pak kelebihannya Bravo ini dari potensi hasil? Bravo pertama ya, pertama kalau kita lihat di lapang ya, tanya tahu dia memang tahan virus ya. Oke. Dibanding dengan kompetitor yang ada. Kompetitor-kompetitor besar sekarang yang ada, kan kita sudah kenal semuanya ya, apa itu ya. Oke. Nah, ini menjadi apa namanya, andalan baru perusahaan BC ya, atas ini karena selain tahan virus ya, cukup tahan virus, dia juga mempunyai karakter umur panen yang juga cepat ya. Oke. Umur panen yang cepat dan mati, dia kurang lebih ya 45 hari itu sudah bisa panen. Seperti yang kacang-kacang yang lain ya, yang gendek kapitan ini kan umurnya segitu ya. Kemudian, polong, pembentukan polong dari bawah. Nah, ini punya potensi yang cukup besar ya, punya potensi yang besar-besar, itu muncul polongnya itu dari bawah sampai ke atas. Kemudian, dari tanaman yang lain, sifatnya adalah karakter daunnya yang kecil. Daunnya yang kecil artinya apa? Nanti cenderung generatif polong bunga dan buah itu akan lebih banyak. Dibanding yang daunnya yang lebar, itu cenderung akan mengurangi jumlah bunga dan buah. Kemudian, ruas tanaman yang pendek. Ruas tanaman yang pendek di tanaman brabuk itu artinya apa? Di tiap ruas itu akan muncul bunga. Jadi, semakin pendek, ruas, semakin banyak buah. Kemudian, hal lain yang sukai petani apa, sama bakul ya, itu masalah kekerasan buah polong. Ini cukup keras ya, kalau kita mati, saya pencet, kemudian saya diamkan, itu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari, itu masih bagus, masih kuat. Itu penting ya, untuk pengiriman ke luar daerah ya, nanti sampai sana itu masih bagus. Itu dari kekerasan polong. Kemudian, dari panjang polong. Panjang polong itu sudah di atas 70 cm, berarti di 73, 75, gitu rata-rata. Jadi, itu masih cukup panjang. Kemudian, dari kualitas polong lainnya adalah kehalusan polong. Sudah lebih cukup halus lah. Halus dan lurus. Lurus. Nah, lurus. Kemudian, dan juga halus juga. Jadi, tidak meluntir gitu loh. Kadang-kadang ada juga kacang-kacang yang kelihatan meluntir, tapi tidak lurus gitu loh. Nah, potensi hati itu sebenarnya dengan kompetitor yang ada itu sebenarnya sama ya, hampir tidak cukup beda. Tetapi, apa yang berdayakan ketika ada serangan virus yang parah, kita akan sangat nyata lebih unggul dibanding kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, itu menjadi sebuah hal yang penting gitu. Yang tentu akan sangat diminati dan ditunggu oleh petani. Jadi, kunci apa, strong point Vitas Bravo ini adalah pertama, dia tahan virus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ukuran polong, panjang, lurus, dan keras. Oke. Dua nih. Dua tapi banyak tadi. Oh, sudah banyak tapi ya? Dua ada anakannya. Kemudian yang ketiga, tadi apa ya, kekerasan polong. Kekerasan polong. Nah, dia cukup beras. Kemudian hasilnya tinggi. Ya, sudah itu sudah cukup bagi petani. Minta apa lagi, coba? Minta apa lagi. Tinggal nanti kalau sudah barang ada ya, segera beli dan tanam. Oke, siap. Oke, makasih memahami Pak Budi. Semoga bermanfaat. Itu dia, bosnya. Barangkali, bosnya semua. Ada yang akan menanam kacang panjang. Bravo dari cap kapal terbang. Bisa langsung beli di toko-tok pertanian terdekat ya. Atau mungkin bisa menghubungi tim marketing yang ada di area masing-masing. Oke, terima kasih dan bye-bye. Terima kasih.